Bumi Allah sangat luas. Di setiap sudut, sang pencipta meletakkan para penjaga kitab sucinya. Seperti Makassar, kota dengan sejarah penyabaran Islam di masa lampau, kini menjelmah menjadi metropolitan. Di kota inilah lahir seorang penghafal Al-Quran yang tidak hanya menjadikan bangga di kancah lokal, tapi juga membuka mata Indonesia tentang arti kecintaan terhadap Tuhan yang sebenarnya. Assalamualaikum, nama saya Masyita, asal saya dari Makassar. Alhamdulillah, sekarang hafalan Masyita sudah 15 juz, dan saya pencinta Al-Quran. Rumah adalah tempat tinggal, tempat di mana Allah mencurahkan rahmat dan hidayahnya. Rumah juga adalah tempat Masyita mendengarkan ayat-ayat suci Al-Quran. Rumah adalah pelindungan dan mora kasih sayang sebuah keluarga. Setiap orang tua tentu mengharapkan buah hatinya tumbuh dengan sempurna. Dan ibu Nda Masyita harus berlapang dada. Dikaruniai anak istimewa, untuk ia rawat, ia besarkan dengan doa, cinta, dan ketulusan. Di usia kandungan saya yang berumur 6 bulan 20 hari, Masyita harus lahir karena sesuatu, bukan ada sesuatu, tapi memang mungkin ditakdirkan sudah harus keluar. Lahir Masyita waktu itu prematur, dia harus melalui operasi. Karena kata dokter, waktu itu tangan kalau tidak salah ada tangan di bawah, yang duluan keluar, makanya harus cesar. Memang waktu itu Masyita lahir kondisinya sangat kritis, karena kata dokter belum begitu sempurna. Kata dokter waktu itu mohon doanya, semoga Masyita diberi umur banyak, dan Alhamdulillah banyak yang mendoakan Masyita, dan dia bisa melewati masa kritis itu. Terus terang saya sebagai orang itu tidak pernah merasa malu punya anak seperti Masyita. Justru saya bangga, karena sekarang dia bisa mengangkat derajat kami. Apalagi waktu umur 3 tahun itu Masyita memang suka mendengarkan orang mengaji. Dan dia juga memang sering dengar di televisi, karena kan Masyita waktu kecil tidak pernah keluar. Sampai sekarang pun Masyita cuma di dalam rumah saja. Selain mendapat pendidikan langsung dari orang tuanya di rumah, Masyita juga mendapatkan pelajaran akademik di sekolah. Ia yang terlahir dengan keadaan penglihatan yang kurang sempurna, ingin bisa membaca ayat demi ayat, membuka kitab lembar demi lembar. Keterbatasan itu menumbuhkan keinginan demi keinginan. Dan keinginan Masyita adalah ingin terus dapat melantunkan ayat suci Al-Quran. Masyita. Karena awalnya masuk di SLB Ayat ini, anaknya agresif, anaknya sering membeo. Jadi kalau misalnya gurunya, kita-kita di sini mengucapkan misalnya satu kalimat, dia ulang. Daya ingatnya yang cukup kuat, seperti di pembelajaran Bahasa Indonesia itu menghapal puisi, satu dua kali saja diperdengarkan, dia sudah bisa hapal dengan lancar, bernyanyi juga. Ada, dia punya potensi. Lebih-lebih kan sudah nampak di mengajinya ya, dalam hal membaca ayat-ayat suci Al-Quran. Masyita tidak berjuang sendirian. Uluran tangan dari kerabat dan guru-gurunya membuat ia nyaman belajar setiap hari. Masyita tidak berbeda. Ia sama seperti anak-anak lainnya. Ia memiliki semangat belajar, keceriaan, dan ketaatan terhadap Tuhan Sang Maha Pencipta. Putri Salehahi ini hanya menempuh cara yang sedikit berbeda, tapi tujuannya serupa. Mengharap ridha Allah SWT. Untuk memperkuat hafalan Al-Qurannya, Masyita rutin menghadiri majelis atau pengajian bersama para penghafal Quran lainnya. Allah SWT. 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 Ihtiar pun terus dilakukan orang tua Masyita demi kesembuhan sang buah hati. Salah satunya dengan terus mengontrol perkembangan mata Masyita. Jadi kalau mau dibilang kesembuhan sebenarnya dia sembuh sebenarnya sekarang tapi untuk perlihatan maksimal begitu. Ibu, sabar ya. Mata anak ibu agak ini katanya waktu itu tidak bisa melihat. Ya seperti orang tua sih. Saya waktu itu sangat sedih. Hanyalah manusiawi sebagai orang tua bagi digurat hatinya ketika orang lain memadam Masyita sebelah mata. Biasa sih, biasa juga ada anak-anak ya namanya anak-anak mereka mungkin tidak ngerti. Terkadang dia bisa, ih Masyita kau tidak melihat kah Masyita? Tapi saya, walaupun dalam hati saya juga sedih ya. Tapi saya selalu bilang, iya tau Masyita tidak melihat tapi pintar mengaji. Atas izin Allah, Masyita menjadi salah satu laskar terbaik penjaga kitab sucinya. Alhamdulillah, saya sebagai ayah atau bapak dari Masyita merasa sangat bersyukur memiliki anak yang walaupun itu mempunyai kekurangan. Tapi Allah memberi dia kelebihan yang tidak dimiliki oleh orang-orang yang normal. Dalam keluarga, kami sangat bangga memilikinya seperti Masyita karena Di sekitar rumah Masyita atau di lingkungan Masyita itu Masyita jadi motivasi untuk anak-anak bahkan orang-orang dewasa. Dermotivasi untuk bagaimana bisa juga untuk menghapal Al-Quran. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!